Intro Semangat pagi mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun Anda berada Terima kasih untuk melihat channel ini Ya kali ini temanya adalah tentang cengkeh Bagaimana tipsnya supaya cengkehnya bisa berbunga banyak Dan kita harapkan aroma cengkehnya kuat Karena cengkeh banyak dipakai untuk apa saja ya Selain rokok juga pada kue dan sebagainya Nah siapa-siapa mitra-mitra agro ya ini materi sudah pernah saya sampaikan Pada acara tematik di kantor ya di hari Sabtu tanggal 17 Juni 2023 Ya biaya nambah sedikit tapi panennya terlipat Dan ini adalah profil saya Agi Nutrono Dimana keseharian saya adalah mengawal produk-produk agro pada PT Natural Nusantara Nah siapa-siapa agro mitra-mitra agro Yang secara lengkap materi yang biasa saya berikan adalah Satu sampai lima seperti ini tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu Untuk mengisi acara pada beda produk dan lain sebagainya Biasanya saya cuplik-cuplik dari beberapa materi yang sudah ada di sini Nah sahabat-sahabat agro mitra-mitra agro begitu materi yang tadi sudah saya sampaikan Tentu saja harapannya adalah mitra-mitra sahabat-sahabat agro dimanapun berada Terutama dari NASA adalah bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan itu Yaitu tentang ilmu paya, tentang keasaman tanah atau PH Tentang sepon, tentang ionik, ataupun tentang hamasakri dengan lebih sederhana dan jelas Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam perawatan cangkai Yang pertama adalah kita mengharapkan piringan atau tempat lingkaran di bawah Daun adalah bersih Kenapa bersih? Karena ini adalah tempat makannya atau tempat memberi makan kita Pupuk itu ya untuk tanaman cegah kita Andai kata kotor maka kemungkinan pupuk itu tidak diserap oleh tanah Terutama banyaknya gulma ataupun rumput Oleh karena itu gulma dan rumput itu perlu bersih dari piringan Atau di bawah tanaman ini tempat makannya ini ya Kurang lebih sekitar 1 atau 2 meter di bawah daun Nah untuk di bawah umur cengkeh 2 tahun kita masih bisa menggunakan dengan racun sistemik ya Ya kita menggunakan dengan racun sistemik Kenapa? Karena kita harapkan adalah segera tanaman ini gulmanya juga bisa disemprot dengan ini Racun-racun sistemik obat gulma yang sistemik yang sifat racunnya adalah sistemik Tetapi kalau sudah di atas 2 tahun ya kita harus pakai kontak ya yang kontak Kalau dibalik misalnya kita pakai yang kontak maka kemungkinan tanaman cegah kita bagian perakaran yang terkena racun kontak maka akan kemungkinan menguning daunnya di bagian bawah terutama yang tidak kelihatan Tiba-tiba biasanya tanaman cengkehnya menjadi kuning Artinya tanaman kita juga kena semprot oleh racun kontak yang kita semprotkan yang berguna untuk mengurangi atau mematikan gulma di bagian bawah daun Nah setelah gulma kita bersihkan daun kita bersihkan tentu saja kita akan melakukan pemupukan Ya kebanyakan dari kita adalah melakukan pemupukan secara berlingkar Namun perlu kita perhatikan teman-teman semua, mitra-mitra semua Sebelum kita melakukan pemupukan alangkah baiknya kita melakukan dan kita lihat kembali ya sebelum kita pupuk dan kita bersihkan tadi gulma dan daun di bawah tanaman Yaitu tentang panennya kita harapkan yang sudah bersih terlebih dahulu ya teman-teman ya mitra-mitra semua Itu karena apa? Karena fungsinya nanti supaya bagian belakang Buah yang di bagian belakang atau buah yang nanti akan muncul di belakangnya akan jauh lebih banyak Kalau kita panen tidak bersih maka kemungkinan buah yang di belakangnya akan menjadi berkurang atau barangkali malah segan untuk berkurang Karena tempatnya masih ada ditempati oleh buah yang lama ya Oleh karena itu bersihkan sisa-sisa panen yang sebelumnya jadi bagian-bagian itu sudah dipetik Nah kemudian biasanya pemupukan itu di bulan-bulan sekitar 4 sampai 5 ataupun 11 sampai 2 10 sampai 11 ya 10 sebulan 10 sampai bulan 11 Ya biasanya kita upayakan dekat-dekat dengan adanya hujan Karena supaya apa? Supaya pupuk yang kita berikan atau kita taburkan itu bisa segera diserap oleh tanaman Dan kemudian ini kita lakukan dengan tidak menggunakan kompos ya Karena kita menggunakan kompos artinya kita juga nanti ada kemungkinan tumbuhnya jamur ataupun tumbuhnya gulma kembali Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro ini adalah tanaman jangkai ya Bidang tanaman jangkai yang biasanya kita lihat perakarannya seperti itu ya Cukup banyak di bagian bawahnya dan itu menyebar Jadi bukan akar tungang tapi seperti akar serabut yang cukup banyak campuran antara tungang dan serabut Dan kemudian cara pemupukannya ya kita sarankan adalah sebagian, sepertiga bagian itu di bagian bawah daun ya Kurang lebih seperti itu pada gambar Dan dua pertiganya ada di bagian proyeksi tajuk atau daun yang terluar Sepertiganya di bawah daun, dua pertiganya di daun yang terluar, di bagian daun yang terluar Nah ini cara pemupukan yang baik ya seperti itu Dan kemudian setelah dipupuk kemudian kita tutup dengan tanah kembali Supaya tidak terlalu banyak penguapan yang terjadi Nah ini adalah perbandingan pupuk yang kita gunakan ya N, P, dan K Ini biasanya N-nya kemudian N, P, K, dan P, kemudian K Ya pupuknya bisa bermacam-macam yang kita ambil dari luar Lalu kita beli dari luar Dengan perbandingan rata-rata adalah 2, 1, 1 Dua bagian NPK, satu bagian P, satu bagian K Ya kemudian kita campur, kita ratakan Nah kemudian nanti per batangnya Kurang lebih akan mendapatkan 2-3 kg campuran pupuk makronya tadi Ya kemudian kalau di atas 15 tahun Kita gunakan pemupukan lebih dari 3 kg ya 3-4 kg per batangnya Ya diberikan merata kemudian ditutup lagi dengan tanah Nah lalu kemudian dengan menggunakan teknologi NASA supaya aromanya kuat dan bunganya banyak Kita memperlukan tentu saja banyaknya unsur mikro yang membantu supaya daunnya lebih banyak juga buahnya lebih banyak Dan alhasil kita melangkah ke aroma cengkehnya yang nanti akan lebih kuat daripada tidak menggunakan dengan teknologi NASA ini Nah lalu bagaimana cara menggunakannya teknologi pemupukan NASA ini Yaitu dengan di awal tanam kita menggunakan dengan dolomit kalau ini tanaman yang baru pertama kali menanam Atau baru pertama kali memupuk dengan NASA supaya nanti efek daripada teknologi pemupukan NASA ini bisa lebih bermanfaat Maka berikanlah dolomit ini kurang lebih sekitar 3 gintal atau 300 kg per hektarnya Nah di tahun yang pertama kita menggunakan kurang lebih 5 sak granul ditambah dengan 5 kotak liul Ini dicampur saja dan dicampur dengan pupuk matul tadi ya Begitu dicampur kemudian kita langsung kita berikan Ya jadi kita kubih kira-kira yang tadi kita sampaikan disini Nah ini ya ini ini adalah kalau untuk tanaman di bawah 15 tahun Ya kita berikan sekitar 3 kg per pokoknya Ditambah nanti campuran dari 5 sak granul ditambah 5 kotak liul Nah dicampurkan kemudian nanti kita bagi per tanamannya tinggal isi tanamannya berapa Kemudian ini diberikan kurang lebih setahun 2 kali Jadi sama seperti tanah pupuk makro tadi ya yang menggunakan NPK tadi diberikan 2 kali Nah ini nasanya juga diberikan 2 kali Nah kalau untuk pembandingnya sebagai super NASA Kalau tidak menggunakan dengan granul kurang lebih sekitar 6 kg super NASA Jadi Bapak Ibu bisa memilih 6 kg atau 2 kotak super NASA Ya ditambah dengan granul atau 5 sak granul ditambah dengan 5 kotak liul Ya 6 kotak atau 2 kotak super NASA ditambah dengan 5 kotak liul Atau 5 sak granul ditambah dengan 5 kotak liul per hektarnya Nah kemudian POC NASA dan hormoninya untuk yang sempur kapan? Ini bisa dilakukan di tahun-tahun awal yaitu dengan menggunakan 3 atau 4 tutup campuran Artinya POC NASA dan hormon ini dicampur terlebih dahulu baru diambil 3 tutup Per 15 liter tanki disemprotkan setiap 10 hari sekali Ini di tahun-tahun awal Nah kemudian untuk tahun yang berikutnya ini bisa menjadi 5 tutup per tanki Ya untuk tahun-tahun yang 2 tahun atau 3 tahun yang berikutnya Ya yang sepanjang masih bisa disemprotkan Kemudian tahun yang ketiga Tahun yang ketiga ini tahun yang pertama masih menggunakan granul atau super NASA ditambah dengan glio Nah tahun yang kedua juga masih menggunakan granul dan glio atau super NASA dan glio Ya setahun 2 kali Nah tahun ketiganya ya ini bisa ditambahkan dengan super NASA atau super NASA ya 6 kilo ditambah dengan 6 kilo power nutrisi Ya ini diberikan per hektarnya ya Atau 5 sak granul ditambah dengan 6 kilo power per hektarnya Ya atau menggunakan ataupun juga bisa ditambahkan dengan free top yang disemprotkan Yaitu sekitar 2 sampai 3 gram per liter airnya Ya 2 atau 3 gram per liter air free top ya Kemudian jumlah tankinya berapa liter ditambahkan Jadi kalau 15 liter berarti kurang lebih sekitar 30 sampai Ya 45 gram free top per tankinya disemprotkan Ya ini untuk 3 tahun ke atas jadi untuk tanaman-tanaman 3 tahun ke atas ini bisa dilakukan Ditambahkan dengan super NASA plus power nutrisi atau granul plus power nutrisi Ya ini untuk teknologi pemakaian pupuk nasanya Ya supaya apa ya bibitnya apapun jenis cengkehnya atau varitasnya Ya insya Allah bunganya menjadi lebih banyak dan aromanya menjadi kuat Karena kandungan-kandungan yang ada di produk-produk masa ini membantu Supaya tambahnya unsur-unsur haram riko Membantu untuk lebih memperbanyak ke buah dan memperbanyak ke aroma Ya kaligus cita rasanya Nah sahabat-sahabat agro mitra-mitra agro Yang ketiga adalah apakah perlu tanaman cengkeh itu dipangkas Pemangkasan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan Yaitu penting pada ranting-ranting yang sekitar 40 cm di atas tanah Andai kata itu masih ada ranting ya makanya kita harus pangkas supaya apa Tingginya 4 meter ya jangkuan daunnya kurang lebih sekitar 2,5 meter Nah butuh sinar mataharinya 7-8 jam Dan yang di bawah 4 meter maka ya pangkas ranting 40 cm 40 cm maaf nih 40 cm maka yang 40 cm kalau masih ada rantingnya Perlu dipangkas supaya apa sinar mataharinya masuk ya Dan ini biasanya pada tanamannya tingginya sudah 4 meter masih ada ranting di atas tanah setinggi 40 cm Maka itu perlu dibuang ya pemangkasan rantingnya adalah seperti itu Nah sahabat-sahabat agro mitra-mitra agro ada juga yang melakukan dengan cara yang seperti ini Yaitu dengan cara dibersihkan seperti itu ya Dan kemudian diperlakukan di bagian akarnya Tetapi saya sarankan ya sebaiknya kalau biasanya pada tanaman tabu lamput Kalau nampak dari akar nih biasanya buahnya menjadi kurang manis kalau tanaman buah Tapi kalau untuk tanaman cekeh karena tidak diambil buahnya Diambil bunganya ya tentu saja tetap ada perbedaannya yaitu di aromanya Maka sebaiknya bagian akar yang seperti ini lebih baik ditutup saja ya teman-teman mitra-mitra Nah ini adalah kesaksian penggunaan produk NASA yang telah menggunakan dengan teknologi NASA Produk-produk NASA yang kesaksiannya seperti ini kita tampilkan ya penggunaan super dan power Kemudian di beberapa tangkat yang juga ada yang sudah menggunakan dengan free top Yang dengan disumpotkan yaitu sekitar 2-3 gram per liter airnya Ya terima kasih teman-teman yang telah memberikan kesaksian pada tanaman cekehnya Seperti ini Ya Ini adalah videonya Baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi mitra-mitra dimanapun Anda berada Kali ini kita dengarkan kesaksian teman-teman kita yang ada di daerah munjungan Dimana di daerah sekitarnya sudah menggunakan teknologi NASA dan memperlihatkan hasilnya yang bagus Nah disini ada mitra kita dari stokis berapa ini ya nanti kita kobrol-kobrol sama beliau Dia nanti akan menceritakan produk apa saja yang digunakan untuk mereka Sebelumnya bagaimana dan setelahnya bagaimana Nah mari kita ikuti bincang-bincang kita dengan teman-teman kita yang nanti ada di kunjungan Selamat pagi Pak Siapa? Tanto Pak Tanto 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 Ini saya ingin cerita ini Ini katanya disini daerah cengkeh ini hasilnya cukup bagus ya Pak Iya Pak Alhamdulillah ini sangat bagus sejak menggunakan teknologi produk-produk nasa Oke itu Menyelah stokis berapa? AG3271 Daerah? Daerah Munjungan Tergalek Daerah Munjungan Tergalek Nah sebelum mereka pakai nasa ini menurut jenengan Mbak Dian ini apa yang jenengan lihat? Sebelum pakai nasa itu dari pohonnya dulu Pak ya Pohonnya itu biasanya banyak di daunnya itu yang rotok jadi daunnya kurang begitu banyak Daunnya? Daunnya Setelah itu kalau dari buahnya itu biasanya cuma berbuah itu yang satu pohon itu tidak penuh Tidak full buahnya Buahnya tidak full Cuma ada di atas tapi ada di tengah di bawah Nah kalau tandanya Dompolannya gitu ukurannya besar kecil atau bagaimana? Dan itu di dompolannya itu lebih sedikit dan kecil-kecil Tidak bobot gitu loh Tidak bobot Nah kemudian ini pakaiannya produk apa saja Mbak yang Mbak mungkin tahu Mbak Ini dari nasa itu saya dan setengah sekitar-sekitar itu memakai super nasa granul Terus kasih BVR sekalian penanggulan untuk hamanya Pak Oh di sana ada sama juga ya? Ada Untuk cengkeh ya? Buat cengkeh Sama saya kasih power Oh power Jadi dosisnya berapa Mbak kalau tahu? Dosisnya itu saya biasanya pakai satu sak granul langsung saya campur dengan satu botol power Pak Itu kalau buat cengkeh yang tiga tahun ke atas itu saya kasih setengah kilo ukurannya Oh setengah kilo Ada MPK-nya nggak? MPK-nya itu kadang itu dikasih poskai cuma sedikit Pak Oh gitu Terus itu diberikan berapa kali setahun? Satu tahun dua kali Terus biasanya nampaknya itu setelah berapa kali pemakaian atau Mbak? Kalau untuk pemupukannya itu biasanya langsung terlihat antara tiga minggu Pak Itu di daunnya itu kalau belum pakai nasa itu langsung terlihat rontok daunnya Terus kalau pakai nasa itu lebih tak bertahan daunnya di pohonnya Terus buahnya? Buahnya itu lebih banyak Pak Grombol-grombol gitu Nah gitu Jadi kalau dalam satu tanaman itu keluar nggak 20 kilo atau mungkin lebih? Lebih kalau satu tanaman Oh lebih ya? Berapa kira-kira? Mas Tato mungkin tahu berapa itu satu tanaman keluar? Banyakkan 50 kilo 50 ada untuk umur? Cengkeh? Tiga tahun itu 50 kilo keluar dengan nasa Kalau sebelumnya? Belum sampai Enteng biasanya kalau tidak pakai nasa Enggak, berbubut gitu loh Pak Jadi berbubutnya berapa kalau satu tanaman? Kira-kira saja Kira-kira 30an kilo itu Pak 30 kilo pakai nasa Belum pakai Itu belum pakai ya? Kalau sudah pakai berarti 50an Terus itu berapa lama jangka waktu yang pakai nasa Dengan yang pakai nasa itu Jangan lihat itu berapa lama jangan perlu bisa lihat itu Itu bisa terlihat satu musiman Pak Biasanya terlihat kan bulan ini belum pakai Terus nanti bulan musiman ke depannya akan pakai Itu langsung kelihatan hasilnya Oke terima kasih teman-teman Saya dari munculnya yang telah memberikan kesaksiannya ya Kemudian ada beberapa cerita juga dari beberapa daerah yang telah menggunakan produk-produk kita ya Dari nasa ya inilah kesaksian-kesaksiannya Nah sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Demikian tadi ya ceritanya tentang cengkeh atau pupukan pada cengkeh dan tipsnya pada cengkeh Supaya buahnya menjadi banyak Jika membutuhkan teknologi nasa ini ternyata mampu untuk membantu ya Cengkeh ini mengeluarkan segala potensinya dan aromanya tentu saja lebih harum ya Ya ini adalah beberapa kesaksian-kesaksian yang sudah memberikan kesaksiannya kepada teman-teman kita dan untuk kita semua Nah baik teman-teman sahabat-sahabat agro Saya mau menceritakan tanah mencengkeh milik saya Dan ini sudah saya buktikan Saya pakai power industri sisama super nasa sudah sekitar 2 tahun Dan saya 1 tahun itu saya pakai 2 kali Padahal minimal itu 3 kali Ini cuma saya pakai 2 kali dan tiap tahun selalu berbuah Baik ya cerita-cerita itu tadi bisa Bapak Ibu lihat ya pada Youtube milik PT Nanturan Nusantara Ataupun pada mitra-mitra yang mengeluarkan video-video tentang kesaksian-kesaksiannya Ya ini adalah berbagai cara untuk dicampurkan dan ini adalah cerita-cerita juga yang menggunakan dengan teknologi asa Nah teman-teman sahabat-sahabat agro, mitra-mitra agro Demikian tadi cerita kita tentang cengkeh dan tipsnya untuk bagaimana supaya cengkehnya lebih banyak bunganya Serta ditambah dengan harum wanginya Ya mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bermanfaat untuk teman-teman petani cengkeh dan mitra-mitra agro pada omnya Sekali lagi terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semangat pagi Terima kasih telah menonton!